Hai semua jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayo masak ayo makan hari ini kita mau unboxing oven tangkering saya dan oven gas saya banyak dari kalian yang bertanya-tanya kenapa sih ada pasirnya itu ada apa sih di bawah oven nah kali ini kita akan buka ya saya akan perlihatkan kepada kalian apa isi dari oven tangkering ini ini adalah oven yang sudah lama sekali milik kakak saya enggak ada lubang anginnya teman-teman terdiri dari tiga rak rak paling bawah sekali ini yang bener-bener nempel ke kompor ke api ya terus ada rak kedua dan rak ketiga nirak paling bawah akan saya tempatkan pasir kalian bisa lihat kalau saya nyalakan apinya apinya akan langsung kena panas ke loyang yang paling bawah disini makanya ini jarang saya pakai karena kalau kita pakai kemungkinan kue kita bawahnya mateng tengahnya masih mentah nah atas saran dari Pak Edi Surya Purnomo salah satu subscriber disini dia menyarankan untuk pakai pasir di bawahnya pasir ini berguna sebagai penghantar panas jadi api dari bawah panas dari bawah itu akan diterima oleh pasir disini pasir disini kan banyak rata nah jadi dari pasir ini dia menghantarkan panas ke seluruh ruangan oven ini dengan demikian panas akan tetap ada walaupun kita buka tutup oven kita panasnya dia akan cepat naik walaupun dia turun sebentar tapi dia akan cepat naik karena ada penghantar panas ada pasir di bawahnya itu nah di atasnya ini saya juga pakai pasir ini juga untuk menerima panas dari dalam oven karena kan kalian bisa merasakan kalau nggak ada pasir ini di atas ini kalau kita taruh jari kita kita akan terasa panasnya panas yang keluar dari dalam oven jadi panas dari dalam oven ini ditahan oleh pasir sehingga kalau kita bikin nastar dia akan lebih cepat kuning kalau ada pasir di atasnya kalau kalian bikin bolu atasnya akan lebih cepat kering kalau ada pasir di atasnya jadi panasnya tetap ada stabil dari pasir itu tidak menguap kemana-mana tapi bila kalian bikin castangle pasir di atas tidak perlu ya karena nanti kejunya akan lebih cepat gosong kalau ada pasir di atasnya di sini pasir yang saya gunakan adalah jenis pasir pantai pasir Bali pasir laut ya ini masing-masing beratnya dua kilo yang di dalam dua kilo yang di atas dua kilo kalian bisa cari pasir ini di toko-toko yang jual ikan hias atau kalian beli online harganya saya beli satu kilo cuman 4.500 rupiah saya senang sekali menggunakan oven tangkering ini untuk bikin nastar karena kenapa saya ada sedikit riset mengenai nastar yang jamuran dan daya tahan nastar ternyata enggak ada yang bisa ngalahin oven tangkering untuk daya tahan nastar tungguin videonya ya teman-teman nah ini adalah oven gas saya ini adalah standing cooker kompor sebenarnya tapi ada ovennya ini yang saya pakai biasanya untuk bikin kue bikin nastar dan sebagainya nah ini nampannya udah karatan ya karena saya sering bikin eh bikin kue yang menggunakan air gitu loh jadi dia netes-netes terus diganti baru juga akan karatan terus jadi ya sudah biarkan saja nah itu saya ada besi di dalamnya kita keluarin dulu ya biar lebih jelas untuk oven gas ini pertahanan saya juga cukup berlapis-lapis seperti yang kalian lihat di sini nah ini paling bawah ini ini adalah apinya api bawah sekarang kalian bisa lihat ini api bawah dia ada di tengah-tengah jadi inilah yang yang menghantar panas ke seluruh ruang oven ini dan itu adalah api atas oven saya hanya bisa api bawah saja atau api atas saja tidak bisa dua-duanya jadi saya harus pilih salah satu nah ini akan kita tutup ya kalian akan lihat bagaimana saya memproteksi kue saya supaya tidak langsung kena panas dari api ini jadi kue saya tidak cepat hangus tapi dia bisa matang merata ini adalah nampan yang memang bawaan dari oven ini ini untuk menjaga panas dari bawah ini apinya itu nah kalau kalian menggunakan pasir bisa juga di dalam ini kalian taruh pasir nih untuk menghantarkan panas ke seluruh oven ini jadi hampir seperti oven gas supaya panasnya tetap stabil tapi karena saya di sini ada besi yang saya beli udah cukup lama dan saya nggak pakai pakai mau disimpan juga bingung mau simpan dimana ini akhirnya saya pakai untuk sebagai tatakan sebagai penghantar panas di dalam oven saya jadi api dari bawah tidak langsung kena ke loyang kue saya dia sudah dihambat oleh loyang pertama kemudian oleh besi ini dan selain itu atasnya masih saya akan taruh nampan lagi jadi kue saya ini yang saya masukkan ke dalam oven benar-benar tidak kena panas langsung dari api oven nah di atas nampan itu baru saya taruh nampan pertama saya jadi kue saya ini tidak kena api dari bawah itu dengan jarak dekat berlapis-lapis sekali pertahanan saya supaya kuenya ini nggak cepat hangus dia matang sempurna nah kalau saya mau bikin dua lapis dua susun seperti ini kadang saya juga bikin tiga susun bisa jadi nanti kalian berusaha untuk mengenal oven kalian masing-masing kalian bagaimana caranya supaya kuenya kita ini bisa matang sempurna dan tidak cepat hangus jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman oven-oven saya nanti kalian harus berusaha belajar mengetahui oven kalian masing-masing sekian video saya semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati